yo halo guys bertemu lagi di channel dan teknologi channel tutorial dan teknologi nah di video saya kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menonaktifkan layanan torqueback di HP realme nah buat kalian nih yang mulanya berencana mau menghilangkan tombol navigasi nah namun tidak bisa dan muncul tampilan yang seperti ini navigasi dengan gerakan gesek dari kedua sisi tidak dapat dilakukan saat layanan torqueback aktif nah disini kita disuruh untuk menonaktifkan layanan torqueback nah buat kalian nih yang tidak tahu letak dari layanan torqueback nah berikut cara untuk menonaktifkannya nah langkah pertama adalah kita pergi ke pengaturan kemudian disini kalian bisa Scroll dulu ke bawah lalu kalian pilih yang pengaturan tambahan nah disini kalian pilih yang aksesibilitas nah disini kalian perlu mematikan semua layanan aksesibilitas mulai dari pintasan aksesibilitas sampai dengan yang subtitle kalian perlu mematikan atau menonaktifkannya nah disini di HP saya ini masih ada satu layanan aksesibilitas yang masih hidup yaitu yang menu aksesibilitas kita tab dan disini saya akan menonaktifkannya kita pilih mati nah kemudian bisa dilihat disini semua layanan aksesibilitasnya sudah dalam keadaan mati nah setelah itu kita akan coba untuk menghilangkan tombol navigasi kita kembali ke pengaturan lalu kita pilih yang alat serba guna kita pilih yang tombol navigasi kemudian kita pilih saja yang gestur gesek dari kedua sisi nah bisa dilihat sudah bisa dan sudah tidak muncul tampilan seperti yang tadi nah mudah bukan cara untuk menonaktifkan layanan topback di HP realme nah oke guys terimakasih sudah menonton video saya kali ini see you next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati